Seri Jack and Daniel ini fresh banget ya menurut gue karena dia nggak cuma warnanya aja yang kembali ke tone vintage tahun-tahun 80an dengan bajunya juga tapi secara ceritanya juga lengkap banget ini ada yang pasti dramanya bahkan actionnya sedikit ada apa namanya drama keluarga dan yang paling besar of course komedi jadi ini full package banget untuk kita bisa nikmati apalagi di masa-masa pandemi ini banyak banget kalau ngobrol sama orang tuh semuanya stres punya masalah kayaknya ini bisa jadi apa namanya teman untuk untuk melupakan sebentar lah pernah juga meninggalkan segala penat-penat kehidupan yang ada jadi kalian harus nonton seri Vision original Vision plus original Jack and Daniel ini pengalaman sebagai aktor utama dan juga memainkan dua orang perang gimana pengalaman saya dari dulu suka pengen mikir gimana ya rasanya jadi pemberan utama ternyata berat sekali bebannya jadi pemberan utama karena setiap scene ada kalau biasanya kan jadi supporting kan ya nggak semua gitu kan kalau kita syuting sebulan paling 20-15 hari gitu ini kita sebulan sebulan gitu jadi gue waktu itu sempet kaget juga karena tiap kali ada itu setiap scene-nya sampai mikir kok gue mau sih terus ada yang ngomong kayaknya kan lu pernah utamanya wih gua nggak pernah Masa Lekar 10 tahun perjuangan untuk untuk berada di industri ini dan akhirnya punya kesempatan jadi peran utama menurut gua ini bisa jadi apa ya bisa jadi harapan yang untuk untuk aktor-aktor keluar sana karena banyak banget yang yang nge-dm gua nanya sama gua gimana sih cara jadi aktor dan segala macam gua bilang ya udah kerja keras aja bro gitu kan fokus karena banyak bilang nggak mungkin gua nggak bisa lah jadi ya kalau misalnya gua bisa apalagi sekarang udah bisa jadi peran utama berarti kita semua bisa melakukannya intinya sekarang kerja keras aja gitu karena gua nggak ada spesialnya kok nggak ada gua ngedeketin produser atau atau sutradara gitu nggak ada itu semuanya itu cuma ya mereka cuma ngeliatnya dari dari kerja kerasnya juga keseriusan kita dalam memper apa melakukan pekerjaan kita gitu jadi semangat hahaha apa tuh tau nih lu jadi pemeran utama gitu ya pertama pertama senang banget of course dan yang lebih yang lebih lebih senang lagi nggak cuma satu tapi dua karakter hahaha karena sebenarnya gua pernah jadi pemeran utama tapi dibagi gitu ada di tiga daerah berbagi tiga karakter hahaha karena sebenarnya gua pernah jadi pemeran utama tapi dibagi gitu ada di tiga daerah berbagi tiga sama Tora Sudiro sama Adipati Dolkan gitu jadi bukan gua yang bener-bener sendiri ini kali ini enggak cuma satu tapi saya dua hahaha senang banget senang banget ya setidaknya sekarang udah udah dipercayalah gitu untuk bisa membawa sebuah judul dan apalagi seris ya seris kan nggak kalau film kan cuma satu udah selesai ini seris apa yang bisa bikin orang mau nonton lagi di episode selanjutnya kan itu sesuatu yang berat juga jadi ya selain happy ya ini akhirnya jadi beban gua juga gitu waktu dapet gimana caranya gua bisa menjadi membuat karakternya jadi lebih apa menarik gitu jadi nggak nggak bosan dilihat karena 15 menit pertama tuh paling penting jadi kalau misalnya 15 menit pertama orang nonton udah kayak gitu ya udah kelar jadi ya apalagi jadi peran pertama itu yang muka pertama keluar gitu kan gue sih gue sih senang apa namanya ya udah siap lah gitu udah 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 ngerasain sekarang gimana pengalaman syuting mungkin nggak lupakan apa kira-kira aduh lah pengalaman syuting pengalaman syuting di masa pandemi itu itu berbeda sekali selama gue 10 tahun berkarir nggak ada yang seperti ini dimana kita nggak boleh keluar jadi apa namanya ensemble atau 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 pemain-pemainnya tuh udah udah harus benar semua karena kalau nggak wah suami istri aja bisa berantem ya di rumah terus selama pandemi gini apalagi ini kita belum pernah kenal belum pernah ini pertama kali semua kita bener-bener kerja bareng dan kita harus berada di satu hotel makan disitu bareng semua kerja bareng itu jadi lu lagi lu lagi bahkan satu waktu sebulan itu gue lebih deket sama mereka daripada istri gua gitu kan itu adalah satu pengalaman yang menurut gua berharga banget dan bisa akhirnya selesai dan kita masih berteman seperti sekarang itu ada sebuah yang sebuah pencapaian yang sangat-sangat mungkin nggak semua orang bisa ngerasain betapa sulitnya itu tapi ya begitu kan kita bisa melalui itu dengan 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 apa namanya dengan lancar lah izin sama istri gimana tuh mas sebulan mesti ninggalin gitu lu nggak bisa pulang dah sekian waktu gitu kan karena lu harus karantina kan ya istri sih ngomongnya yang penting bawa pulang duit udah kalau keluar kelayapan kagak tahu ngapain pulang-pulang kagak bawa apa-apa baru tuh dimarahin tapi kalau emang kerjakan dari awal juga sebelum nikah juga udah udah tahu apa namanya seperti apa pekerjaannya karena kan waktu film juga dulu waktu kita masih belum pandemi tuh film di luar negeri juga banyak juga bisa berbulan-bulan kan jadi emang udah ya udah tantangannya lah tapi udah ya udah tantangannya lah tapi untungnya sekarang kita punya teknologi bisa saling zoom jadi tiap hari juga bisa diperhatiin jadi tahu kalau saya tidak ngapa-ngapain gitu kan dan mungkin sedih-sedih segala sama macam tapi di saat melihat transferan semuanya hilang di seri sini kan memeranikan dua karakter merasakan kesulitan yang berarti gak sih? membedakan kartu satu sama yang lainnya kan kembar tapi kembar kan gak sama dan itu susahnya ini kita gue memeranikan kembar udah gitu salah satu kembarnya apa namanya menyamar benar menjadi sih gemar satunya jadi itu lebih sebenarnya pusing banget karena di saat Daniel berperan sebagai Jack gue gak bisa full jadi Jack tetap harus Jack yang sebenarnya Daniel itu yang sebenarnya sulit banget tapi untungnya gue punya sutradara yang lumayan apa namanya fantasinya lumayan liar jadi bisa kita bisa ngomong-ngomong kita gini jadi diskusi itu memang penting banget gitu jadi gak cuma apa yang gue pikirkan tapi juga diskusi dari kreatifnya juga penting juga itu yang buat gue bisa melakukan apa menjalani dua karakter ini mas tiga suara seperti apa tuh mas? aduh itu juga lupa yang satu gini yang satu gimana ya yang satu tuh kayak antara dua-duanya cuma di saat itu aja deh di saat udah mulai ngedalemin karakternya baru-baru keluar gitu ya itulah bebanin sebagai aktor gitu jadi kalau kalian ngeliat aktor-aktor yang mungkin hidupnya menyenangkan di luar sana prosesnya untuk bisa jadi kesitu itu sulit sekali teman-teman jadi jangan ngeliat Instagramnya aja ya lihat behind the scene-nya juga gitu kalau Instagram semuanya seneng-seneng semua bisa ke Bali, bisa ke luar negeri pas kerja kusing tapi jadi kapok lah mas? jadi pemeran utama lagi? oh enggak sih enggak karena sebagai aktor ya ini tantangan tantangan baru lah gitu karena kita semua pasti kalau misalnya memerankan peran itu lagi-itu lagi kadang-kadang selalu bosen gitu kan kadang-kadang ya kita udah mulai bosen gitu dengan hal itu tapi kasih tantangan baru ya berat sih bebannya karena kita ya muka kita gitu yang dibawa gitu kan gimana saya enggak ganteng-ganteng amat gitu kan jadi kayak kadang-kadang kepikir hmm gimana caranya tapi kalau benyamin es bisa berarti gue juga harus bisa kan dia enggak ganteng-ganteng banget sih iya kan pelau-pelau gitu pada zaman dulu ya kalau pelau sekarang ganteng-ganteng iya kan ada siapa? Arnit Erwanda Boris Bokir ganteng semuanya kalau yang dulu-dulu gue ikut yang vintage-vintage aja deh yang dulu-dulu gitu kan ada Bing Selamet enggak ganteng-ganteng amat tapi sukses hahaha